Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'ad Ada pertanyaan dari K.H.S.Buan S.E. P.R.M. Bojong Nangka Kelapa 2 Tanggerang Pertanyaan Bolehkah menyebutkan panggilan Almarhum atau Almarhumah Kepada orang yang sudah meninggal Padahal kita tidak tahu Orang tersebut Taat beribadah Lalit dalam ibadah Atau bahkan orang yang ingkar Mohon penjelasan disertai dalil-dalilnya Jawaban Saudara yang terhormat Berikut ini jawaban atas pertanyaan saudara Almarhum dan Almarhumah Berasal dari bahasa Arab Yang berarti laki-laki dan perempuan Yang dirahmati atau dikasihi Kata Almarhum atau Almarhumah ini Telah masuk ke dalam bahasa Indonesia Dan artinya berubah menjadi Satu Yang telah meninggal Contoh Almarhum dokter Polan Dua Untuk menyebut orang yang telah meninggal Contoh Almarhum pernah lewat ke Jepang Meskipun telah terjadi perubahan makna Namun sebenarnya Kata-kata Almarhum dan Almarhumah Tetap berisi doa Untuk orang yang telah meninggal Khususnya untuk orang Islam Jadi kalau kita mengatakan Almarhum Buya Hamka Itu artinya Semoga Allah merahmati atau mengasihi beliau Kalau dalam bahasa Malaysia Mereka menyebutnya lebih jelas lagi Yaitu Allahu Yarham Polan Yang artinya Semoga Allah merahmati Polan Hal ini sesuai dengan Asalnya dalam bahasa Arab Yaitu Rahimahullah Yang berarti Semoga Allah merahmatinya Ada pun untuk orang kafir Yang sudah meninggal Kata-kata Almarhum Dan Almarhumah Tak boleh dikatakan kepada mereka Mereka cukup Kita panggil Mendiang Ini karena Menurut keyakinan kita Hanya orang yang meninggal Dalam keadaan Islam Yang dirahmati Allah Sedang orang yang meninggal Dalam keadaan kufur Tidak dirahmati Allah Ta'ala Dalilnya adalah Firman Allah Artinya Sesungguhnya orang-orang kafir Dan mereka mati dalam keadaan kafir Mereka itu mendapat Laknat Allah Para malaikat Dan manusia seluruhnya Mereka kekal di dalam Laknat itu Tidak akan diringankan Siksa mereka Dan tidak pula Mereka diberi tangguh Dan firmannya Artinya Barang siapa yang murtad Di antara kamu dari agamanya Lalu dia mati dalam keadaan kekafiran Maka mereka itulah Yang sia-sia amalannya Di dunia Dan di akhirat Dan mereka itulah Penghuni neraka Mereka kekal di dalamnya Ayat pertama menunjukkan Dengan jelas Bahwa orang yang kafir Lalu mati dalam keadaan kufur Akan dilaknat Allah Para malaikat Dan manusia Sampai hari kiamat Lalu mereka akan kekal Dalam laknat itu Sampai masuk neraka jahannam Dan laknat tersebut Menemani mereka di dalamnya Sehingga siksaan mereka Tidak diringankan Serta tidak ditangguhkan Walaupun sebentar Sementara ayat yang kedua Juga menunjukkan dengan jelas Bahwa orang yang beragama Islam Lalu keluar dari agamanya Atau murtad Kemudian ia mati dalam keadaan kufur Maka amalannya di dunia Dan akhirat dianggap sia-sia Dan ia termasuk penghuni neraka Untuk selama-lamanya Jadi Dengan demikian Kedua ayat ini Menunjukkan bahwa Orang yang mati dalam keadaan kafir Baik pada asalnya Ia memang kafir Atau pada asalnya Ia beragama Islam Lalu murtad Tidak akan mendapatkan Rahmat Allah Bahkan mereka itu Mendapatkan laknat Atau kutukan Dan mendapatkan siksaan Selama-lamanya di neraka Oleh karena itu Dapat disimpulkan bahwa Orang yang mati dalam keadaan kafir Tak boleh kita sebut dengan Al-Marhum atau Al-Marhumah Dan kita boleh Dan bahkan dianjurkan Menyebut orang Islam Yang sudah meninggal Dengan sebutan Al-Marhum Bagi laki-laki Dan Al-Marhumah Bagi perempuan Meskipun Kita tak tahu Masa lalunya Ketika ia masih hidup Baik ia termasuk Orang yang soleh Atau orang yang fasik Ini karena kata-kata tersebut Mengandung doa Semoga Allah Merahmati atau mengasihinya Jika ia termasuk Orang yang soleh Maka semoga Allah Merahmatinya Dan mengangkat derajatnya Dan jika ia termasuk Orang yang fasik Maka semoga Allah Mengasihinya Dan mengampuni dosa-dosanya Adapun bagi orang Yang tak bisa dipastikan agamanya Maka namanya Menjadi Dasar pertimbangan Jika namanya Nama orang Islam Seperti Muhammad Ahmad Dan Abdullah Maka kita berhusnuzon Berpersangka baik Kepadanya Sehingga kita sebut Almarhum Atau Almarhumah Dan jika bukan Seperti itu Maka cukup Kita sebut Dengan Mendiang Sumber Majalah Surah Muhammadiyah Nomor 17 Tahun 2010 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton